Tahu gak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia Yang merdeka karena mengusir penjajah India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka Amerika, merdeka, mengusir penduduk asli Australia, mengusir penduduk asli Indonesia tidak, mengusir penjajahnya Karena Indonesia Ada yang mengatakan, banyaklah negara yang mengusir penjajah Seperti Vietnam, Al-Jazair itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir Kalau Indonesia dari belum ada, menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju, oke kita merdeka Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung Harus merdeka sekarang Tidak bisa, kata Bung Karno Saya sudah berjanji tanggal 24 Agustus akan mengambil kemerdekaan Kututyu Bung Hatta juga tidak mau Lalu diberitahu Bung, kalau tidak merdeka sekarang Indonesia tidak akan pernah merdeka, kenapa? Karena menurut konfensi Wina Itu PBB pada waktu itu Konfensi Liga Wangsa Basa Bekas suatu negara jajahan Yang penjajahnya kalah perang Harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya Lah itu konfensi Wina Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini Itu atas ijen PBB Karena menurut PBB Ambil deh dunia Tapi Sahrir dan kawan-kawan anak muda itu Bung, merdeka sekarang Tidak, kata Bung Karno Kalau tidak, merdeka kami culik Diculik Diculik benar Diculik Gimana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus Bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan Menaikan bendera merah putih Menyanyikan lagu Indonesia Bentar dulu Itu kan 16 Agustus Pulang Bung Karno pulang sore Lalu dia Saya tadi diculik Karena dipaksa ya saya mengucapkan ke Iya, iya betul nih ada ceritanya Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan Tapi katanya Kata Bung Karno Kemerdekaan yang saya ucapkan tadi itu dasar Karena tidak ada yang dengarkan Cuma 7 orang anak-anak ini Cuma anak-anak ini revolusioner Kita harus merdeka Tidak usah nunggu 24 Agustus Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus Merdeka sendiri Terima kasih.